Kalau gue sebagai investor, sebagai angel investor, pasti yang gue lihat pertama kali gue mau invest di sesuatu adalah orangnya Yang ngejalanin, which adalah founders and CEO-nya Kenapa? Karena seorang, kalau gue nih ya, apa namanya, angel investor, gue gak mau invest di perusahaan yang gue gak pede sama CEO-nya atau founders-nya Jadi gue misalkan, gue gak mau invest di perusahaan yang value founders-nya sama CEO-nya gak sejalan sama gue Gue gak mau invest yang gue tau CEO-nya sama founders-nya gak bisa dipercaya atau bohong atau sering bohong atau credibility-nya gak bagus Bantusan lo belum invest di sini Jadi pasti gue ngeliat founders CEO-nya sih, gue harus tau Gue harus tau nih, tujuan bisnisnya mau kemana, misinya apa, bisnis plan-nya apa